Seorang anak berusia 13 tahun menjadi korban prostitusi online lewat aplikasi chatting. Pelaku yang menjual korban merupakan pacarnya yang berusia 19 tahun. Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap prostitusi online dengan korban ER yang berusia 13 tahun dan masih kelas 6 SD. Korban dijual oleh pacarnya RB yang berusia 19 tahun lewat aplikasi MiChat. Sebelumnya korban tidak pulang beberapa hari dan diketahui fotonya terpampang dalam penawaran prostitusi online. Orang tua korban lalu melapor ke polisi sehingga polisi menggerbak sebuah apartemen dan menemukan korban dengan pacarnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan dan selanjutnya di dalam pemeriksaan tersebut, ya ternyata pelaku ini sudah tinggal beberapa hari dengan korban, yang mana pelaku sudah melakukan hubungan bersama dengan korban, kemudian pelaku juga selain itu menjual korban ke beberapa orang. Nah hal inilah yang menjadi, kita menindaklanjuti sebagai dia melakukan eksplodasi anak atau penjualan dengan korban. Pelaku menjual pacarnya seharga 300 sampai 400 ribu rupiah. Pelaku juga menyewa kamar apartemen Kalibata City untuk dijadikan tempat prostitusi. Sementara itu pengelola apartemen membantah lelai dalam pengawasan. Menurut pengelola apartemen, larangan untuk sewa harian sudah disosialisasikan ke pemilik apartemen. Tindakan dari oknum pemilik unit ataupun pihak-pihak yang dikuasakan oleh pemilik unit untuk menyewakan unitnya. Kami dari badan pengelola tidak ada kaitannya dengan kegiatan sewa menyewa, namun apabila ada kejadian ini kami sangat mendukung aparat negara atau aparat kutur hukum untuk menindaklanjut kasus-kasus yang ada. Demi menjaga nama baik dan juga kenyamanan warga hunian yang lain yang tinggal di sini. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif dan akan dijirat pasal berlapis. Dari Jakarta dan Helmisa Jambati, AY News melaporkan.